TES-TES 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Yang mana pada hari ini kita semuanya telah diberi kesehatan Amin Ini buat saudara dan teman-temanku semuanya Ini sekarang saya lagi proses Bikin suara siksa kubur Kita rekaman dulu disini Setelah itu langsung kita ke lokasi, ke makam Kita bikin video Lalu suara ini dimasukkan Jadilah suara siksa kubur Ini bukan pembodohan publik atau pembohongan ya Karena jika Anda semuanya melihat video saya Mulai awal sampai akhir Disitu saya kasih tulisan Di belakang video itu Video ini settingan atau ilustrasi Atau kalau tidak begitu baca di deskripsi Nah disitu ada tulisannya settingan atau ilustrasi Jadi jangan salah paham dulu Ini banyak orang-orang yang komen pembodohan publik Bukan pembodohan Kalau bikin video itu real Real, jujur Ya kan? Tapi kalau suara siksa kubur itu Ya itu kan rekaman sendiri Tidak ada ceritanya Suara siksa kubur diambil gambar Bisa itu enggak ada ceritanya Itu orang yang Aduh Banyak orang-orang yang komen itu Katanya minta suara siksa kubur ini Minta rekamannya Minta dikirim di WA Aduh saudara teman Anda itu gimana toh? Enggak bisa barang seperti itu direkam Barang hantu Setan apapun Barang goib itu tidak bisa direkam Karena itu Apa ya? Makhluk goib Barang halus Matapun mata kita pun Sebenarnya enggak bisa Enggak bisa melihatnya Tapi ada juga lah orang yang bisa Yang diberi ilmu Oleh Allah SWT Jadi dia diberi kelebihan Jadi dia bisa melihatnya Tapi Teman pun ada di sampingnya Enggak mungkin dia bisa melihat Contoh seandainya begini Kita Tahu disitu ada barang Goib Terus teman saya yang ada di pinggir Eh kamu lihat itu gak? Enggak mungkin mereka tahu itu Enggak mungkin Dan apalagi barang Alat elektronik Untuk dibuat rekam Atau mobil gambar Itu sangat mustahil Jika terdengar Atau terekam Perlu difahami nih Perlu difahami Buat saudara dan temanku Makanya kalau melihat video saya itu Mulai Awal sampai akhir Di akhir video Ada tulisannya itu settingan Jangan salah faham ya Kalau gak gitu Baca di deskripsi Gitu loh lah Inilah proses pengambilan suara Suara siksa kubur Jadi kalau saya mau bikin siksa kubur yang apa Saya rekaman dulu Lah kalau waktu saya rekaman disini Itu sama istri saya Jadi sementara saya rekaman dulu Soalnya istri saya kan lagi di belakang Lagi masak Ini saya rekaman dulu ini Dan perlu diingat ya Video ini hanya semata-mata Untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT Siksa kubur itu memang ada Tapi kita tidak bisa mendengar Ataupun merekamnya Gitu Jadi semuanya yang ada di video saya Siksa kubur itu Itu semuanya adalah settingan Atau ilustrasi Dan semata-mata Hanya untuk mengingatkan kita semua Kepada Allah Itu kuncinya nomor satu Oke guys Dan sekarang saya mau Rekaman suara siksa kubur Suara siksa kubur Koruptor ini ya Mulai koruptor Nanti yang lain-lain Menyusul Oke sekarang saya akan rekaman dulu Tes 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 Halo halo Tolong Ini suara siksa kubur yang gagal ini Karena saya batuk Gagal 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 ya Lagi Lagi Tolong Tolong Sulit loh Mengambil suara Rekaman seperti ini sulit Karena yang main itu kan ini Tenggorokan Jadi kalau nafas saya kan pendek Jadi gak bisa panjang Turung Tolong Ini prosesnya bikin suara siksa kubur Nanti kalau proses bikin suara siksa kubur Yang perempuan Wanita Itu istri saya Sementara kan ini Saya sendiri dulu Banyak ini nanti rekaman Rekaman suaranya Soalnya kan dibuat video-video Untuk berikutnya 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 Gitu ya Namanya YouTube YouTube itu ya Saya jelaskan ini YouTube itu adalah Sebuah tempat Hiburan Video hiburan Untuk kita semua Hiburan lah Intinya itu hiburan Tapi di saat YouTube itu Kita pergunakan sebaik mungkin Katakanlah untuk berdakwa Menyiarkan agama Islam Itu justru lebih baik itu Apalagi Saya bikin video seperti itu Di makam Jarang kan orang bikin video di makam Seperti itu Nah tapi tetap kembali Niat saya itu hanya semata-mata Untuk mengingatkan kita kepada Allah Guys Jangan Jangan dikit-dikit Pemboduan publik Dasar orang cinting Segini jangan Kita ambil hikmahnya saja Ini loh saya buka Jarang loh ada seorang YouTube Yang berani jujur Seperti saya ini Coba di video-video saya Di belakangnya Saya itu jujur Kalau saya tidak Mempunyai niat Untuk menipu Gampang Diam saja saya Diam Orang komen-komen Diam Ya biar Masa bodoh Tapi saya tidak mau Saya harus jujur Makanya di belakangnya Saya tulisi itu Jadi kan YouTube ini Saya manfaatkan Untuk demi kebaikan Kita semua Untuk saling ingat-pengingat Apalagi di film-film saya Film-film religi Anak Duraka Itu bagus itu Ceritanya itu Insya Allah Saudara-saudaraku Semuanya nanti Bisa berkenan di hati Bisa mendapat hidayah Setelah melihat video-video saya Tapi kalau sisa kubur Itu semua adalah settingan Gak bisa diambil gambar Bro Gak bisa diambil gambar Itu semua adalah rahasia Allah Siksa kubur Neraka kubur Pertanyaan kubur Semuanya itu memang Ada dan nyata Dan semuanya itu Rahasia Allah Tetap kita sebagai manusia Tidak bisa mengambil gambar Atau merekamnya Harus paham ini ya Harus paham ini Ini saya lanjutkan lagi Untuk merekam suaranya lagi Sambil nyantai Sambil merokok ya Relax Santai gitu Minum dulu Ini suara anak durhaka Harus paham ini begini saja sampai ngeluarin keringet ya ya inilah perjuangan saya untuk mengambil atau merekam suara siksa kubur yang akan saya buat video nah ini prosesnya mungkin selama ini anda kan belum tahu prosesnya inilah prosesnya biar anda tahu biar anda tidak salah faham dan tidak gagal faham ini sekarang saya akan ngambil suara siksa kubur bagi perempuan kalau suara saya kan meski di edit kayak gimana gak bisa jadi perempuan ya bisa cuma kan kurang sip ini akan saya panggil istri saya buat rekaman suara siksa kubur bagi anak durhaka yang perempuan yak di kenal comel inilah istri saya namanya Yeni Dewi Hartati ayo suara ayo apa? pelacur ayo pelacur zinah zinah ayo guys oke langsung boleh kita roll langsung terus diam diam ayo kurang hidup kurang hidup kurang hidup ayo let liberal ись temi x x x x x x x x Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke guys, mungkin inilah prosesnya pembikinan suara rekaman sisa kubur. Itu tadi nanti kalau di edit, diulang-ulang sudah jadi. Dan sekarang saya akan proses untuk mengeditnya. Tapi mungkin proses ngeditnya tidak saya perlihatkan, cukup rekaman ini saja supaya semuanya itu tidak gagal paham, tidak ada yang minta-minta untuk dikirimin suara sisa kubur. Karena sesungguhnya suara sisa kubur itu tadi kemarin-kemarin di video-video yang akan mendatang itu buatan sendiri, kita ngerekam sendiri. Ya inilah prosesnya. Ini buat teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya ya perlu difahami. Perlu difahami ya. Biasakan melihat video itu mulai awal sampai akhir biar tidak gagal paham atau salah paham. Kalau tidak gitu ya dilihat diskrisinya. Karena kalau orang melihat sedikit-sedikit tidak tahu, wah langsung komen jelek-jelek. Itu sama saja orang itu memperlihatkan kebedaannya di publik. Padahal kalau dilihat itu, oh beginilah prosesnya. Jadi suara sisa kubur itu memang benar-benar settingan. Nah gitu loh intinya. Makanya saya perlihatkan ini semuanya supaya Anda itu faham bahwa sebenarnya video sisa kubur yang saya buat itu adalah settingan buatan sendiri. Perlu difahami ini buat temanku. Nah setelah tahu video ini, kalau bisa jangan komen yang aneh-aneh, yang baik-baik saja. Karena video saya ini hanya semata-mata untuk mengingatkan kita semuanya kepada Allah. Ya mungkin inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya. Bahwa video saya itu adalah ilustrasi atau settingan. Dan film religi. Nikmati film religi kami. Karena film-film kami saya buat untuk mengingatkan kita kepada Allah. Videonya sangat mendidik. Terus jangan lupa ikuti di channel kami Toyot TV. Karena saya selalu menyajikan film-film religi yang mendidik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu buat teman-temanku semuanya. Saudaraku semuanya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati